Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di subscribe YouTube dari Kak, kita menulis di sini ya, Kak Dream Kenstein. Dia bilang, kok saya udah daftar TikTok affiliate terus baru mau buat kontennya? Kebetulan saya dokter, pengen jual jasa berupa konsul, gitu, gimana caranya ya kok? Oke, jadi video ini akan menjawab pertanyaan dari Kak Dream Kenstein. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan website bisnismu. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin jualan online, teman-teman, itu ada polanya ya. Jadi ada sebuah struktur teman-teman yang akan saya jabarkan untuk memudahkan teman-teman mengomunikasikan atau menjual produk atau jasa teman-teman secara online ataupun lewat TikTok. Ya, misalkan. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, saya masuk ke sini ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya alur simple ya. Nyari penjualan itu terjadi. Oke, jadi kalau kita ngomongin jualan, teman-teman, itu yang pertama adalah kita harus ngomong tentang traffic. Oke, traffic itu apa mas? Traffic itu adalah jangkauan. Ya, sumber traffic atau lalu lintas. Ya, atau pengunjung. Oke, bukan pengunjung. Jumlah pengunjung. Sama halnya kayak teman-teman itu jualan secara offline. Ya, kalau teman-teman jualan secara offline, itu kan teman-teman harus mencari kan. Gimana caranya teman-teman itu mendapatkan atau teman-teman itu menemukan tempat yang rame pengunjung dan sering dikunjungi. Ya, misalkan nih. Bayangkan kalau teman-teman itu jualan, apa ya, jualan ST misalkan. Jualan ST, tapi teman-teman jualannya itu di gang buntu. Ya, yang mungkin satu gang itu penduduknya cuma lima orang. Tentukan dari segi trafficnya pasti sangat sedikit. Apalagi teman-teman jualannya paling bocok. Ya. Nah, di online teman-teman, traffic itu ada dua. Ya, ada dua jenis. Yang pertama, traffic secara organik. Ya, traffic organik. Yang kedua, traffic berbayar. Ya. Traffic organik itu apa aja, mas? Ada banyak. Ya, jadi traffic organik itu kayak misalkan teman-teman membuat konten di media sosial. Teman-teman apa lagi? Selain membuat konten, teman-teman juga misalkan bisa, menggunakan marketplace untuk produk ya. Traffic dari marketplace. Teman-teman juga bisa misalkan pakai OLX. Dan masih banyak lagi. Ya. Sebenarnya kalau traffic berbayar itu apa? Kita pakai iklan. Kita pakai iklan di media sosial. Ataupun kita menggunakan endorse. Endorse juga bisa mendapatkan traffic ya. Itu contoh traffic organik sama traffic berbayar. Nah, kembali ke pertanyaan dari Kak Dreamcast lagi. Kalau misalkan saya ini jual jasa berupa konsul, itu caranya gimana? Caranya adalah, yang pertama tentu harus punya traffic dulu. Ya. Jadi, Kak Dreamcast ini sama teman-teman di sini, kalau ingin menjual produk atau jasa, pastikan yang pertama, kita harus punya traffic dulu nih. Kita harus punya traffic dulu, dan kita harus membangun branding dulu. Khususnya kalau dokter. Ya. Kita harus membangun branding dan dikenal dulu. Kak Dreamcast ini ingin dikenal sebagai apa. Ya. Contohnya. Timbalnya kayak gini. Ini contoh satu akun, ya. Akun luar negeri. Dia itu Lenya, ya. Dia brandingnya itu Folding Queen. Jadi, Ratu Melipat. Kalau teman-teman lihat konten-kontennya, semua konten-kontennya itu tentang melipat. Ya. Jadi kayak gini. Apa? Apa nih? Gimana caranya melipat flare jeans? Terus, gimana caranya melipat kado untuk Natal? Saya nggak bisa. Ini ya. Melipat kado untuk kado Natal. Terus, gimana caranya melipat jeans? Gimana caranya melipat handuk? Jadi, semua itu tentang lipatan, teman-teman. Ya. Karena teman-teman membuat konten seperti ini, tentu kan orang yang melihat konten teman-teman akan mempersepsikan kalau teman-teman ini ekspert di bidang melipat. Ya. Sama halnya kayak misalkan Kak Dreamcastin ingin membuat konten-konten tentang dokter. Atau ingin dikenal sebagai dokter. Maka dari itu, banyak-banyaklah sharing tentang ilmu kedokteran yang kamu punya. Nah, dokter itu kan bisa lebih spesifikkan. Misalkan dokter apa? Ya. Dokter apa? Dokter umum, dokter gigi, dokter apa? Banyak ya, dokter apa? Saya nggak tahu nih kira-kira dokter apa. Oke. Dijabarkan dulu dokter apa. Let's say, oke, misalkan dokter gigi. Yaudah, kalau misalkan dokter gigi, jadi banyak-banyaklah sharing tentang konten seputar itu. Buat konten seputar gigi. Ya, misalkan apa? Cara kosong gigi yang benar. Kenapa gigi bungsu harus dioperasi. Apalagi cara kerja behel, misalkan. Nah, jadi buatlah konten-konten seperti itu. Dan kumpulkan followers. Jadi dengan kamu mengumpulkan followers, dan kamu membangun authority, nanti pasti ada yang DM kamu dan tanya, dok, kliniknya di mana? Dok, buka jasa ini nggak? Dok, misalkan saya ingin berobat ke dokter, gimana caranya? Hal itu pasti terjadi, kalau misalkan teman-teman udah membangun authority, demand atau permintaan itu akan datang sendirinya, teman-teman. Jadi, step yang pertama, kalau misalkan kakak ingin menjual jasa, itu jangan fokus ke gimana caranya jualan, tapi fokus ke bangun authority, plus fokus ke konten-kontennya, dan bangun branding. Dengan kakak dreamcast-nya itu membangun branding, atau teman-teman di sini membangun branding, dan teman-teman membangun authority, permintaan atau demand itu pasti datang dengan sendirinya. Jadi, saat nanti kalau misalkan kita udah ada banyak yang tanya nih, misalkan kita ada banyak yang tanya nih, dok, 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 kliniknya di mana? Dok, dok, bisa nggak konsultasi sama kamu? Nah, baru kamu arahin di sini ke penjualannya. Caranya gimana? Klik link view. Kalau TikTok, kakak bisa klik link view. Tapi kalau edukator lain, biasanya kayak keranjang kuning, atau TikTok series, jadi macam-macam. Jadi, step-nya seperti itu. Jadi, step-nya adalah, saya rangkum lagi untuk kakak dreamcast-nya. Jadi, kalau misalnya kita adalah sebuah dokter, saya nggak tahu tonton-tonton apa, tonton-tonton profesional, pebisnis owner, ataupun pekerja kantoran yang ingin belajar sepatu. Yang pertama, step-nya adalah, fokus membuat konten yang konsisten. Yang kedua, bangun authority, dan bangun followers. Yang ketiga, baru monetisasi. Jadi, step social media marketing, teman-teman, itu sebenarnya cuma tiga ini saja. Secara singkat, ya. Bentar, saya coba. Terlihat memang mudah, teman-teman, ya. Ini step-nya. Terlihat memang mudah, tapi tidak semudah itu saat ini diaplikasikan. Ya, maka dari itu, ini long game, teman-teman. Ini maraton, bukan sprint. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin memonetisasi social media, teman-teman, teman-teman harus mulai dari sekarang, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan pencerahan buat kak dreamcast-nya dan teman-teman lainnya yang ingin mulai monetisasi dan menghasilkan dari social media. Pastikan juga, teman-teman, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan offset PCS-mu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.